Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik Saya Ike Mayak Arum dari SMKS Rise Majalengka Saya Teddy Prayoga dari SDN Bapakandua Kertajati Saya Rina Yuli Andrianti dari SDN Gunung Kuning Selamat menyiaksikan Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya wabarakatuh Alhamdulillah baik Nah ibu sebelum kita melakukan coaching Sebagai awal saya akan mendiskusikan beberapa hal dengan ibu ya Pertama saya akan memberitahukan rubik penilaian kepada ibu Pada coaching kali ini Akan saya nilai baik coach maupun coaching Sesuai rubik penilaian Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Dan juga bagaimana coach tersebut melespon Atau menanggapi pertanyaan dari coach Nah dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada ibu adalah Kompetensi coaching Apa yang ibu kembangkan pada dalam coaching kali ini Yang ingin saya kembangkan adalah Yang pertama kehadiran penuh atau presence Yang kedua adalah mendengarkan aktif Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot Ya, pertanyaan yang kedua Kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Kompetensi spesifiknya yaitu Yang pertama adalah mendengarkan aktif Dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot Terakhir ya ibu ya Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan ibu Seperti apa dalam proses coaching kali ini Dalam proses coaching kali ini Saya ingin coach menemukan solusi atas permasalahannya Atau menemukan ide-ide segar Untuk memberikan solusi atas permasalahan beliau Oke, jadi itu ya Apa, pra-observasi kali ini Silahkan ibu melakukan coaching bersama coach Terima kasih ya ibu Terima kasih ya pak Assalamualaikum Selamat pagi ibu Rina Assalamualaikum salam Selamat pagi ibu Bu Rina apa kabar? Alhamdulillah baik ibu Alhamdulillah ibu Rina begini Katanya ibu Rina ada yang ingin ibu Rina sampaikan kepada saya Apa itu? Apa tujuannya? Ya ibu saya itu ingin ngobrol sama ibu Ingin di coaching sama ibu Karena beberapa hari ini saya merasa Bahwa siswa di kelas saya itu Merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran saya Baik Untuk mengepaktifkan waktu Kita batasi proses coaching ini Selama 15 sampai 20 menit ya ibu ya Agar kita mendapatkan hasil yang maksimal Baik ibu Rina Seperti yang ibu Rina tadi katakan Bahwa ibu Rina merasa di kelas itu Terkadang murid ibu Rina merasa bosan Dan kurang antusias Mengikuti pembelajaran Padahal ibu Rina sudah menerapkan berbagai model Dan memiliki pembelajaran yang sangat menarik Begitu ya ibu Rina ya Nah ibu Rina Dalam percakapan kita kali ini Apa yang ingin ibu Rina dapatkan? Saya itu ingin mencari polusi Atau mencari hal-hal apa saja Yang bisa saya lakukan Dalam mengatasi permasalahan saya Yaitu anak-anak yang merasa bosan di kelas Sehingga anak lebih antusias dalam pembelajaran Dan beribas pada hasil pembelajarannya Berupa tercapai tujuan pembelajaran Seperti itu ibu Baik Rina ingin mendapatkan solusi Atas permasalahan murid Rina Yang kurang antusias dalam mengikuti Pembelajaran ibu Rina Seperti itu ya Nah ibu Rina tadi ibu Rina mengatakan Bahwa murid terkadang terlihat bosan Dan kurang antusias di kelas Nah ibu Rina melihat hal itu Tolak ukurnya apa? Ya terlihat sangat jelas ya ibu Beberapa dari siswa saya itu cenderung tidak memperhatikan Ketika saya menjelaskan Kemudian ketika di beda tugas Ya leha-leha atau bahkan tidak mengerjakannya Lama lah mengerjakan tugasnya Dan kadang ada beberapa yang malah tidur-tiduran di kelas Tidur di tangannya itu seperti posisi tidur di bangku gitu Terlihat sekali ibu Jadi sudah terlihat dengan jelas ya kebosanan-kebosanannya itu Terus tidak antusiasnya mereka terhadap pembelajaran dari ibu Seperti itu ya ibu ya Lalu ibu pun tadi mengatakan Bahwa ibu sudah menerapkan model atau metode pembelajaran yang menarik gitu Nah kalau boleh tahu bu Model dan metode pembelajaran yang selama ini ibu terapkan ke murid Yang ibu bilang menarik itu seperti apa? Ya saya sudah menerapkan pembelajaran yang menggunakan media Seperti video pembelajaran Kemudian memasukkan permainan dalam pembelajaran Atau juga permainan kartu seperti itu bu Dan metode-metode yang seperti diskusi, demonstrasi, latihan Itu juga sudah saya laksanakan di dalam kelas Wah padahal itu sangat menarik sekali ya bu ya Tapi anak-anak masih tetap kurang antusias ya bu ya Ya itu yang menjadi kebingungan saya saat ini bu Apa yang masih salah dalam diri saya Sehingga anak pendidik saya di kelas itu Tetap merasa bosan dengan pembelajaran yang saya laksanakan Menurut pengamatan ibu Berapa persen murid yang terlihat bosan atau kurang antusias Dalam mengikuti pembelajaran ibu di kelas? Sebenarnya kalau dilihat presentasi masih dalam 40% bu Cuma itu menghambat bu Menghambat dan berpengaruh kepada yang 60% tersebut Walaupun presentasinya masih banyak yang aktifnya Tetapi yang 60% itu menjadi penghambat gitu bu Jadi masih berdambak buruk lah pada teman-teman yang lainnya Kadang yang lainnya sedang aktif Tetapi karena dia bosan dia mengajak gitu Berarti yang kurang antusias itu sekitar 40% Apakah ibu sudah pernah berbincang Atau bertanya kepada murid yang terlihat bosan tersebut Sebenarnya apa sih yang mereka inginkan? Sudah beberapa kali ya bu Kepada beberapa siswa yang terlihat bosan Dan mereka kan ya mungkin anak-anak ya bu Jadi dia merasa, bu capek, capek nulis, bu capek belajar Pengennya istirahat, pengennya pulang Jadi jawaban-jawaban yang tidak jelas Tidak menggambarkan keadaan mereka sebenarnya Jadi cuman, ibu gak males update, belajar T Capek bu, pengen istirahat, pengen pulang Jawabannya capek gitu ya Lalu ibu, apakah ibu pernah bertanya kepada guru lain yang mengajar di kelas yang sama Dengan ibu, apakah ibu guru pendidikan agama Islam Ataukah guru penjas yang mengajar di kelas tersebut Apakah mereka juga pernah merasakan hal yang sama seperti ibu? Ya kebetulan saya juga beberapa kali berdiskusi dengan guru-guru yang mengajar di kelas saya Memang terlihat juga kebesaran mereka Jadi berarti tidak hanya Bu Rina yang merasakan hal itu Berarti guru lain pun merasakan hal yang sama Baik Menurut pengamatan Bu Rina nih Apa sih sebenarnya yang diinginkan murid-murid Bu Rina di kelas itu? Yang diinginkan murid-murid saya itu mungkin memenuhi apa yang diinginkannya Ketika mereka ingin belajar Mungkin belajar Tidak hanya duduk Saja Ya Ingin aktif Mungkin Berkeliaran lah bahasa Betulnya di kelas Kemudian dia juga ingin mungkin melihat warna-warni Tidak hanya monoton gambar saja gitu Mungkin tuh seperti itu Jadi terkadang saya pikir Oh mungkin gaya belajar siswanya yang belum saya gali gitu Baik Jadi menurut pengamatan Bu Rina yang diinginkan murid-murid itu adalah Pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka Sesuai dengan harapan dan minat murid-murid tersebut ya Bu ya Nah kemudian Bu menurut pengamatan Bu Rina Tingkat antusiasme murid-murid Bu Rina di kelas itu berada di level berapa sebenarnya? Kalau saya memberi rentang angka dari 1 sampai 10 Ada di level 7 Lalu Bu Rina berharap murid-murid tersebut untuk berada di level berapa? Kalau sempurnanya sih di level 10 ya Bu Cuman ya saya akan senang juga Kalau minimal di level 9 lah Anak di kelas saya itu dalam mengikuti pembelajaran saya itu Nah untuk mencapai ke angka 9 atau bahkan ke 10 nih Sekarang rencana Bu Rina untuk murid tersebut apa? Ada dua yang terpikirkan oleh saya ya Bu Rencana yang akan saya laksanakan Yang pertama yaitu saya akan menganalisis Bu Menganalisis materi pembelajaran yang ada di kelas saya Saya berpikir bahwa setiap model atau media itu tidak serta-merta dapat diterapkan di kelas Tetapi kita juga harus menganalisis materinya Apakah metode itu sesuai dengan materinya Mungkin harusnya materi ini dilaksanakan secara bermain peran Tetapi saya menggunakan media video itu akan menciptakan kebosanan kepada anak Nah kemudian itu rencana yang pertama ya Bu Rencana yang kedua sesuai yang tadi saya sebutkan Saya akan memetakkan gaya belajar siswa Bu Gaya belajar visual, kinesthetik, dan auditory di kelas saya Sehingga semua kebutuhan murid di kelas saya itu terkenal Baik, berarti rencana Bu Rina ada dua ya Yang pertama menganalisis materi pembelajaran Dan yang kedua adalah memetakkan gaya belajar murid Nah sekarang yang paling mungkin Bu Rina laksanakan Yang paling mungkin Bu Rina lakukan dalam waktu dekat Rencana yang malam Yang paling dekat dan mungkin saya laksanakan Yang akan saya laksanakan Kan besok saya mengajar juga kan kelas Saya akan menganalisis materi Itu yang akan saya laksanakan Menganalisis materi pembelajaran Setelah itu saya menuangkannya ke dalam RPP Dengan di dalamnya terdapat Apa ya metode dan media yang cocok untuk materi ini Yang akan saya sampaikan di kelas Saya berharap Itu akan efektif dalam mengatasi kebersanan siswa saya di dalam kelas Baik berarti Bu Rina dalam waktu dekat Akan menganalisis materi pembelajaran Dan memasukkannya ke dalam RPP Yang mengimplementasikan gaya belajar murid Setelah dengan gaya belajar murid Itu ya Bu Rina ya Apakah ada yang bisa membantu Bu Rina Dalam menjalankan rencana aksi ini? Mungkin dengan meminta bantuan dari Memang sejawat saya ya Rekan guru saya di sekolah Ketika saya mengajar Mungkin beberapa kali Melaksanakan observasi seperti itu Supaya terlihat Bagaimana keaktifan di dalam kelas saya Dan itu akan menjadi bahan evaluasi saya Untuk pembelajaran selanjutnya Baik Kalau boleh tahu siapa? Namanya Ibu tersebut Ibu Rafika Oh Ibu Rafika Berarti Ibu Rina nanti akan meminta bantuan kepada Ibu Rafika Untuk mengobservasi di dalam kelas ya Bu ya Baik Ibu Waktunya tadi Ibu katakan besok ya Akan memulai melaksanakan rencana aksi tersebut Nah targetnya berapa lama Bu untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Maksud saya sampai terlihat ada progres Saya harapkan sih Seminggu Dalam waktu seminggu saya bisa Melihat progres dari apa yang telah saya laksanakan Atau yang telah saya rencanakan tadi Baik Berarti satu minggu ya Bu ya Agar kita tahu kalau satu minggu itu Sudah ada progres dari murid-murid Bu Rina Atau bahkan belum gitu Dan masalah Ibu Rina bisa terselesaikan Atau belum Seperti itu ya Bu ya Baiklah Bu Rina Kita Bertemu lagi minggu depan ya Sambil Di Basokliwan ya Bu Rina ya Siap Saya ingin melihat hasilnya seperti apa Saya penasaran tuh Muridnya Bu Rina Akan menjadi antusias Akan menjadi semangat Atau tidak tetap posan Seperti itu ya Bu Rina ya Baik Bu Rina Selesai sudah proses coaching kita kali ini ya Nah Apa yang Ibu Rina dapatkan dari sesi pembicaraan kita kali ini Bu? Alhamdulillah ya Bu Dengan kegiatan ngobrol ini Dengan proses coaching ini Saya merasa lega Bu Lega Dan mendapatkan Apa yang tadi di awal saya sampaikan Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Dan Alhamdulillah Setelah kita ngobrol tadi Saya mendapatkan solusi tersebut Alhamdulillah Semoga segala terselesaikan ya Bu Ya Permasalahannya Saya cukupkan sekian Bu Rina Assalamualaikum Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Bu Ike Waalaikumsalam Pak Teddy Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ike tadi sudah melakukan coaching ya Bersama Betul Bu Rina Sebelum penutupan nih Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Yang pertama Apa yang sudah Ibu lakukan Pada saat melakukan coaching Terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Dalam coaching yang telah saya laksanakan tadi Saya telah melaksanakannya sesuai dengan alur kita Dimana saya telah menanyakan tujuan Lalu mengidentifikasi masalah Rencana aksi Dan tanggung jawab dari coaching Sehingga dengan alur tersebut Saya dapat menggali coaching untuk Menceritakan permasalahannya Dan akhirnya menemukan solusi atas permasalahannya itu Oke Tadi juga saya Menurut pengamatannya ya Menurut pengamatan saya juga Setelah melakukan coaching ya Ibu itu Sudah berjalan dengan baik Sudah sesuai dengan alur kita Dan juga sudah berusaha menggali Dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Kepada si coci sehingga Bisa menemukan solusi Dan atas permasalahannya Dan si coaching pun sudah dilakukan Sesuai dengan prinsip coaching Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Berdasarkan hasil melakukan coaching Yang baru saja dilakukan Saya ingin lebih memahami proses coaching Lebih baik lagi Sehingga untuk kedepannya Saya bisa melaksanakan Proses coaching dengan Lebih maksimal lagi Pak Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching Lebih baik lagi ya Lebih mengalir begitu ya Bu Amin ya betul Pak Oke kalau begitu Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Sama-sama Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bu Wabarakatuh Bagaimana kabarnya Alhamdulillah Baik Bu Bagaimana Alhamdulillah Baik Wabarakatuh 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 Sebelum kita melakukan coaching Sebagai awalan Saya akan mendiskusikan Beberapa hal dengan Ibu Pertama Saya akan memberitahukan rubrik penilaian kepada Ibu Pada coaching kali ini Saya akan menilai Baik coach maupun coach Sesuai rubrik penilaian Apakah Ibu Sudah sesuai dengan alur firta atau belum Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan bergobot kepada coach Dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya Ya Bu Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching Yaitu kemitraan Proses kreatif Dan memaksimalkan potensi Pertanyaan pertama Bu Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini Kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan Yaitu yang pertama Desense Yang kedua Mendengarkan aktif Dan yang ketiga itu Kompetensi Memberikan pertanyaan yang bergobot Baik Pertanyaan kedua Ibu Kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Secara spesifik yang ingin saya pengembangkan Yaitu Kompetensi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bergobot kepada coach saya Baik Terakhir ya Bu ya Ya Bu Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu Seperti apa dalam proses coaching ini Yang ingin saya kembangkan yaitu pada proses coaching Coach saya itu dapat memaparkan masalahnya secara jelas Kemudian dapat menemukan solusi dari permasalahan masyidu Baik Demikian Bu Untuk pro-observasi kali ini Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coaching Ibu Ya terima kasih Bu Sama-sama Assalamualaikum Selamat beri siang Pak Deddy Waalaikumsalam Siang juga Bu Lina Apa kabarnya hari ini Kabar saya sedang sedih Bu Lina nih Dan sebenarnya sih lagi galau gitu Lagi bingung Iya ya Pak Kemarin juga Bapak sempat Nge-WA ke saya ya Iya Ingin bertemu dan ingin berbicara Ingin ngobrol dengan saya ya Pak Nah Apa yang ingin Bapak sampaikan Pak Begini ya boleh Saya itu sedang menghadapi murid yang malas Bu Sehingga dalam satu minggu itu Si murid tersebut ada aja Tidak sekolahnya Kadang dalam satu minggu itu hanya empat hari Kadang juga dalam satu minggu itu Hanya tiga hari begitu Bu Jadi saya bingung Bu Melihat anak tersebut kok Motivasi belajarnya kok menurun Begitu Bu Itu Bu yang saya bingungkan Iya Jadi permasalahan Pak tadi itu Terdapat murid Yang sering bolos sekolah ya Pak Dan Iya Mempunyai motivasi belajarnya Rendah ya Iya Bu Nah Apa yang ingin Pak tadi Dapatkan dari Obrolan kita hari ini Ya saya sih Berharap ya Bu Dengan coaching sama Ibu Saya bisa tercerahkan Bu Bisa mendapatkan solusi Untuk meningkatkan Meningkatkan lagi motivasi anak tersebut Dilihat dari kesehariannya Pak Bagaimana murid tersebut di sekolah Pak Hubungan dengan temannya Hubungan dengan guru Maupun keaktifannya di dalam pembelajaran Sebenarnya sih anak tersebut Sama ya Bu Sama dengan teman-teman yang lainnya Dengan apa Selalu gembira Begitu pada saat pembelajaran pun Dia ya Ya seperti teman-teman yang lainnya Gitu Aktif Ya pokoknya Saya tidak melihat Anak tersebut itu Murung ataupun Sendirian Begitu Seperti biasa Nah menurut Pak Teddy Apa yang diinginkan oleh anak tersebut Mungkin ada beberapa hal Yang belum Terpenuhi Itu sehingga Dia malas untuk bersekolah Atau malas Untuk mengikuti pembelajaran Saya juga Bu Sebenarnya Masih belum tahu ya Bu Ya Kenapa Namun Ada beberapa Dari temannya Begitu ya Bu Kayak orang bertanya Dan Menanyakan langsung kepada Timur tersebut Ya memang Anak tersebut itu Sama temannya juga Tidak ada masalah Tidaknya seperti biasa Begitu Saya nanya juga Sama si anak tersebut Anak tersebut Tidak terupa Bu Jadi Hanya menjawab Ya biasa Tidak apa-apa Upa Begitu Jadi Saya juga Masih Tidak ada masalah Tidak ada masalah Tidak ada masalah Dalam hal malas Dan Keaktifannya Dan Motivasi belajarnya Di kelas Kalau menurut saya Masih di angka 5 ya Bu Masih di angka 5 Lalu Pak Teddy Berharap Murid tersebut Ada di Angka berapa Kedepannya 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 sih Saya berharap Anak tersebut Sama dengan Teman-temannya Ya Bu Ya paling K-8 lah Level 8 Level 8 ya Dari 5 K-8 Kan harus Ditingkatkan Apa yang Akan Bapak Lakukan Untuk meningkatkan Level anak tersebut Level Kehadiran Anak tersebut Rencananya Apa saja Kira-kira Apa ya Saya sih Akan mencoba Ini Mencoba Menambahkan Strategi Pembelajaran Begitu Atau metode Pembelajaran Karena menurut saya Itu Ya mungkin Saya masih Sedikit Monoton ya Bu Ya dalam Pembelajaran Saya juga kan Baru juga Melajar di Kelas bawah Biasanya kan Di kelas atas Saya mungkin Akan mencoba Menambahkan Apa Teknik-teknik Yang saya Lihat-lihat Di internet Dari mulai Icebreaking Kemudian Apa Menambahkan Dream Ya Di dalam Selat-selat Pembelajaran Ya Saya akan Mencoba lah Boleh Mudah-mudahan Ada perubahan Melakukan Bersana itu Jadi saya Menangkap bahwa Bapak itu Akan Melaksanakan Pembelajaran Yang lebih Menyenangkan Dengan Menggunakan Icebreaking Dengan Memasukkan Permainan Dalam Pembelajaran Ada lagi Tidak Pak Rencana Lainnya Untuk meningkatkan Level Anak tersebut Sepertinya Sepertinya Saya juga Harus Menanyakan Langsung Kepada Orang tuanya Ya Karena Saya juga Kan Belum 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 Bertanya Kepada Orang tuanya Saya akan Mencoba Untuk Menanyakan Kepada Alasannya Kenapa Si anak tersebut Malah sekolah Bagus ya Pak Tadi Saya Rasa Apa yang Disampaikan Oleh Pak Tadi Dari Rencana-rencana Pak Tadi Yang telah Disampaikan Itu Sangat Bagus Ya Pak Nah Untuk Waktu Yang paling Memungkinkan Dilaksanakan Sekarang Itu Apa Pak Dari Kedua Rencana Tersebut Yang paling Mungkin Dalam Waktu Dekat Ini Saya Akan Mencoba Yang itu Dulu Ya Bu Yang Menambahkan Teknik-teknik Dalam Pembelajarannya Jadi Mulai Speaking Kemudian Menambahkan Misalnya Dengan Main Game Lebih 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 Cepat Karena Saya Setiap Hari Sekolah Sekolah Jadi Itu Yang paling Dekat Yang Saya Rakukan Jadi Dari Sisi Sisi Pembelajaran Yang Ditingkatkan Komitmen Bapak Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Tersebut Apa Pak Saya Konsisten Karena Selama ini Saya Menurut saya Saya Terlalu Menonton Dengan Melakukan Penambahan Teknik-teknik Pembelajaran Itu Mungkin Akan Menambah Semangat Murid Lagi Jadi Saya Komitmen Akan Konsisten Ada Ada Tidak Pak Di Sekolah Bapak Atau Di Lingkungan Bapak Di Lingkungan Anak Tersebut Yang Dapat Membantu Bapak Dalam Mengatasi Masalah Ini Siapa Ada Si Bu Yang Buru Kelas Dua Namanya Bu Siska Mungkin Dia bisa Mengantus Saya 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 Mencoba Mengajaknya Karena Kebetulan Bu Siska Juga Sering Melakukan Teknik S-Baking Begitu Jadi Saya Akan Mengajak Bersuska Untuk Membantu Saya Baiklah Pak Tegi Telah Menyampaikan Solusinya Kemudian Harapannya Kedepannya Semoga Apa Yang Telah Bapak Sampaikan Tadi Bisa Terlaksana Dengan Baik Dan Kedepannya Semoga Kita Bisa Bertemu Lagi Dan Saya Bisa Melihat Progres Dari Rencana Rencana Yang Telah Bapak Sampaikan Tadi Ya Pak Ya Terima kasih Sekarang Sudah Tercerahkan Dengan Pak Sama Ibu Sudah Ada Menemukan Solusi Terima kasih Sekali Ibu Telah Membantu Saya Ya Pak Ya Mungkin 15 Menit Sudah Terlewati Terlewati Semoga Apa yang Kita Sampaikan Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Pak Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bu Rina Tadi sudah Melakukan Coaching Ya Sebelum Penutupan Saya akan Menanyakan Beberapa Pertanyaan Pada Ibu Nah Apa Apa yang Sudah Ibu Lakukan Pada Saat Melakukan Coaching Terkait Indikator Ketersampaian Yang Diinginkan Ya Tadi Saya sudah Melaksanakan Proses Coaching Dengan Menggunakan Alur Kecakapan Bereta Yaitu Dengan Menanyakan Tujuan Kemudian Mengidentifikasi Masalah Menanyakan Rencana Aksi Dan Yang Terakhir Menanyakan Kamu jawab Yang akan Dilakukan Saya Kemudian Saya Sudah Melaksanakan Proses Coaching Itu Dengan Memberikan Pertanyaan Pertanyaan Yang Bergobot Sehingga Coaching Saya Dapat Menemukan Solusi Dari Permasalahan Baik Menurut Pengamatan Saya Sebagai Observer Proses Coaching Tadi Sudah Berjalan Dengan Baik Sudah Sesuai Dengan Alur Kirta Dan Sudah Berusaha Menggali Dengan Memberikan Pertanyaan Pertanyaan Bergobot Kepada Coaching Sehingga Coaching Bisa Menemukan Solusi Atas Permasalahannya Dan Coaching Sudah Dilakukan Sesuai Dengan Prinsip Coaching Pertanyaan Terakhir Sebelum Kita Tutup Kepetensi Apa Lagi Yang Ingin Dikembangkan Berdasarkan Hasil Melakukan Coaching Yang Baru Saja Dilakukan Saya Kedepannya Saya Ingin Lebih Memahami Prinsip Prinsip Coaching Sehingga Saya Dapat Melaksanakannya Dengan Lebih Baik Terutama Untuk Diri Saya Sendiri Saya Ingin Lebih Berlatih Sehingga Saya Dapat Memberikan Pertanyaan Pertanyaan Berbobot Kepada Coaching Saya Di Kesempatan Selanjutnya Baik Ibu Rina Semoga Kedepannya Kita Bisa Melakukan Coaching Dengan Lebih Baik Terima Kasih Sekian Pertanyaan Semoga Bermanfaat Bagi Kita Baik Saya Tutup Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Pak Deddy Waalaikumsalam Apa kabar Hari ini Alhamdulillah Kabar saya Baik Bapak Bapak akan Melakukan Coaching Proses Coaching Tapi sebelum Melakukan Coaching Sebagai awal Saya akan Mendiskusikan Beberapa Hal Dengan Bapak Pertama Saya akan Memberitahukan Lubrik Penilaian Kepada Bapak Pada Coaching Kali ini Akan Saya Nilai Baik Coach Maupun Coaching Sesuai Rubrik Penilaian Apakah Sudah Sesuai Dengan Alur Tidak Atau Belum Nah Kemudian Bagaimana Bapak Memberikan Pertanyaan Pertanyaan Berbobot Kepada Coaching Dan juga Bagaimana Coaching Tersebut Merespon Atau Menanggapi Pertanyaan Dari Coach Yaitu Bapak Sendiri Nah Dan Jangan Lupa Pak Disesuaikan Dengan Prinsip Coaching Yaitu Kemitraan Proses Kreatif Dan Memaksimalkan Potensi Oke Pertanyaan Pertanyaan Pertama Yang Akan Saya Tanyakan Kepada Bapak Adalah Kompetensi Coaching Apa Yang Ingin Bapak Kembangkan Dalam Coaching Kali Ini Yang Ingin Saya Kembangkan Dalam Coaching Yang Saya Laksanakan Yaitu Desain Yang Keduanya Mendengarkan Aktif Dan Yang Ketiganya Memberikan Pertanyaan Yang Berbobot Kemudian Pertanyaan Kedua Kompetensi Mana Spesifik Ingin Bapak Kembangkan Spesifik Yang Ingin Saya Kembangkan Yang Pertama Yaitu Mendengarkan Aktif Dan Memberikan Pertanyaan Yang Berbobot Terakhir Apa Indikator Ketercapaian Dan Tujuan Pengembangan Yang Diinginkan Bapak Seperti Apa Dalam Proses Coaching Kali Ini Pada Saat Proses Coaching Saya Berharap Si Coaching Itu Bisa Terbuka Ya Bu Kemudian Saya Bisa Membuka Membuka Pikirannya Sehingga Si Coaching Itu Bisa Mengeluarkan Atau Menemukan Ide-idenya Demikian Ya Pak Kegiatan Pra Observasi Kali Ini Silahkan Bapak Melakukan Coaching Dengan Coaching Yang Sudah Ditentukan Ya Ya Terima Terima Kabarnya Bo Alhamdulillah Baik Saya Dengar Bo Ike Ada Yang Ingin Dipicarakan Dengan Saya Ya Betul Pak Saya Ingin Dicoaching Sama Bapak Saya Kebetulan Memiliki Masalah Bukan Masalah Besar Tapi Sebenarnya Membuat Saya Merasa Galau Merasa Bingung Merasa Sedih Jadi Selama Ini Saya Merasa Saya Itu Di Sekolah Saya Tidak Memiliki Teman Yang Serekuensi Sama Saya Orangnya Yang Selalu Ingin Mengembangkan Diri Pak Contohnya Saya Sekarang Sedang Mengikuti Pendidikan Grup Pengerang Seperti Itu Jadi Saya Tidak Memiliki Teman Yang Memiliki Tujuan Yang Sama Serti Saya Ingin Mengembangkan Diri Jadi Teman-teman Sejawat Saya Di Sekolah Itu Merasa Datar-datar Saja Tidak Memiliki Keinginan Untuk Mengembangkan Acu-ta'acu Bahkan Kalau Ada Undangan Pelatihan-pelatihan Webinar-webinar Itu Mereka Tidak Mau Tidak Antusias Merasa Cuek-cuek Saja Dan Apalagi Ketika Saya Mengajak Untuk Mengikuti Program Grup Pengerang Mereka Tidak Mau Seperti Itu Jadi Saya Tidak Ada Temannya Seperti Frekuensi Dengan Saya Seperti Itu Ibu Sedang Dalau Begitu Ya Dengan Keadaan Di sekolah Ibu Yang Tidak Mempunyai Rekan Kerja Yang Seprekuensi Begitu Ya Betul Ibu Merasa Kesepian Begitu Ya Pak Oke Kita Ada Waktu Sekitar 10 Menit Nah Dari Waktu Yang 10 Menit Ini Apa Yang Ingin Didapatkan Dari Pembicaraan Kita Saya Ingin Mendapatkan Solusi Atas Permasalahan Yang Saya Hadapi Saya Ingin Rekan Rekan Sejawat Saya Menjadi Antusias Dan Berminat Untuk Lebih Mengembangkan Diri Lagi Pak Jadi Ingin Rekan Sejawat Menjadi Mengikuti Begitu Ya Ingin Mengikuti Keaktifan Ibu Begitu Ya Sehingga Ibu Itu Bisa Menjadi Apa Bisa Berbagi Berbagi Tugas Dan Sebagainya Nah Baik Ibu Menurut Pengamatan Ibu Apa Yang Diinginkan Dari Rekan Ibu Mungkin Mereka Juga Menginginkan Pengembangan Diri Tapi Pengembangan Diri Yang Tidak Menyesahkan Bagi Mereka Tidak Menyita Waktu Dan Membuat Mereka Lebih Senang Melaksanakan Kegiatan Tersebut Jadi Mereka Menginginkan Hal-hal Yang Tidak Membosankan Dalam Hal Pengembangan Diri Teman-teman Ibu Inginnya Tidak Mengganggu Begitu Ya Tidak Mengganggu Aktifitas Yang Lainnya Sehingga Mereka Juga Bisa Mengikutinya Nah Dilihat Dari Pengamatan Ibu Jika Diberikan Sebuah Rating Itu Dari Angka 1-10 Rekan Kerja Ibu Itu Yang Dari Berapa 1-10 Berarti Dalam Hal Monotonia Dalam Hal Ketidak Antusiasan Mereka Masih Berada Di Level 5 Kemudian Ibu Menginginkan Untuk Pendepannya Ingin Di Level Berapa Saya Ingin Rekan-rekan Saya Minimal Berada Di Level 8 Pak Kalau Bisa 9 Tapi Level 8 Sudah Cukup Baik Menurut Saya Pak Kira Menurut Ibu Di Dalam Mencapai Level 9 Yang Seperti Apa Rekan-rekan Sejawat Saya Saya Inginkan Mereka Lebih Aktif Lebih Antusias Lagi Mengikuti Pelatihan-pelatihan Webinar-webinar Apalagi kan Sekarang Sebenarnya Tidak susah Ya Pak Sudah Sudah Difasilitasi Oleh Kemenikbud Ada itu PMM Ada itu Isim PKB Itu Bertebaran Untuk Bintek-bintek Untuk Pelatihan-pelatihan Jadi saya Ingin Mereka Itu Lebih Aktif Lebih Antusias Lagi Mengikuti Program-program Pengembangan Pengembangan Diri Tersebut Jadi di Level 9 Itu Si Rekan-rekan Kerja Itu Lebih Aktif Karena Banyak Sekali Media-media Atau Proses Pembelajarannya Banyak Sekarang Dari Mulai PM Rencana Ibu Untuk Memotivasi Rekan-rekan Kerja Ibu Itu Apa Yang Pertama Saya Akan Meminta Bantuan Kepada Kepala Sekolah Karena Bagaimanapun Kepala Sekolah Itu Adalah Role Model Bagi Teman-teman Sejawat Untuk Turut Memotivasi Teman Sejawat Agar Lebih Aktif Lagi Lebih Antusias Lagi Mengikuti Program-program Pengembangan Diri Karena Ini Sangat Penting Untuk Kemajuan Sekolah Juga Seperti Itu Yang Pertama Dan Yang Kedua Saya Akan Menampilkan Atau Menunjukkan Kepada Rekan-rekan Sejawat Saya Kegiatan-kegiatan Saya Yang Sekiranya Menarik Bagi Mereka Misalnya Kegiatan-kegiatan Saya Ketika Melaksanakan Lokal Karya Di Pendidikan Guru Pengerakan Menurut Saya Hal Yang Menarik Ada Gims Ada Pembelajaran Yang Tidak Menonton Yang Menarik Juga Ada Ice Freaking Mungkin Saya Akan Menampilkan Gambaran-gambaran Seperti Itu Kepada Rekan-rekan Sejawat Saya Sehingga Timbul Suatu Ketertarikan Keinginan Untuk Mengikuti Program-program Pengembangan Diri Seperti Jadi Bu Akan Konfirmasi Mungkin Sama Kepala Sekolah Kemudian Juga Ibu Minta Bantuan Kemudian Juga Yang Kedua Itu Tadi Ibu Akan Menampilkan Hal-hal Yang Menarik Seperti Lokal Karya Yang Membuat Rekan-rekan Ibu Akan Termotivasi Untuk Mengikuti Kegiatan 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 Yang Untuk Mengembangkan Dirinya Nah Yang Paling Mungkin Ibu Lakukan Dalam Waktu Dekat Ini Apa Dari Dua Solusi Tadi Saya Akan Memberikan Atau Memencenilkan Memperlihatkan Kepada Rekan-rekan Sejauhan Hal-hal Yang Menarik Tersebut Seperti Yang Tadi Saya Katakan Hal-hal Menarik Yang Saya Lakukan Yang Sekiranya Bisa Membuat Mereka Tergugah Hatinya Untuk Mengikuti Kegiatan Kegiatan Pengembangan Diri Pelatihan Pelatihan Jadi Memberikan Gambaran Gambaran Yang Menarik Yang Paling Dekat Itu Memberikan Hal Yang Menarik Ya Baik Selanjutnya Ada Enggak Rekan 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 Ibu Yang Bisa Membantu Untuk Menjalankan Rencana Ibu Tadi Paling Tadi Yang Seperti Saya Sudah Katakan Kepala Sekolah Pak Karena Itu Yang Menjadi Rol Model Di Sekolah Kami Ada Kepala Sekolah Yang Menjadi Sekolah Ibu Target Targetnya Berapa Lama Untuk Melaksanakan Rencana Ibu Tadi 10 hari Pak 10 hari Ya Baik Nanti Saya Tunggu Ya Progresnya 10 hari Kita Nanti 10 hari Kedepan Kita Ngobrol Lagi Saya Pengen Tahu Hasilnya Bagaimana Oke Baik Di Akhir Sesi Karena Waktu Ini Sudah Lebih Dari 10 Menit Apa Yang Didapatkan Dari Pembicaraan Kita Alhamdulillah Saya Lega Pak Lega Sekarang Saya Sudah Memiliki Solusi Apa Yang Harus Saya Lakukan Untuk Menyelesaikan Masalah Yang Tengah Saya Hadapi Saya Ucapkan Terima Kasih Ya Semoga Sukses Ya Terima Kasih Baik Kalau Begitu Saya Akhiri Assalamualaikum Terima Kasih Banyak Pak Assalamualaikum Pak Teddy Ketemu Lagi Ya Pak Bagaimana Sekarang Keadaannya Pak Alhamdulillah Sudah Baik Baik Saja Pak Teddy Tadi Sudah Melaksanakan Coaching Sebelum Penutupan Saya Akan Menanyakan Beberapa Pertanyaan Yang Pertama Apa Yang Sudah Bapak Lakukan Pada Saat Melakukan Coaching Terkait Indikator Ketua Capaian Yang Diinginkan Setelah Saya Melakukan Coaching Saya Sudah Melakukan Alur Sesuai Dengan Alur Tiltai Yaitu Tujuan Kemudian Identifikasi Kemudian Rencana Aksi Dan Tanggungjawab Begitu Ya Menurut Pengelamanan Saya Sebagai Observer Proses Coaching Tadi Sudah Berjalan Dengan Baik Kemudian Sudah Sesuai Dengan Alur Tirta Yang Tadi Bapak Sebutkan Dan Sudah Berusaha Menggali Dengan Memberikan Pertanyaan Pertanyaan Yang Berbobot Kepada Coaching Sehingga Coaching Bisa Menemukan Solusi Atas Permasalahannya Dan Coaching Pun Sudah Dilakukan Sesuai Dengan Prinsip Coaching Nah Pertanyaan Terakhir Sebelum Ditutup Kepetensi Apa Yang Ingin Dikembangkan Berdasarkan Hasil Melakukan Coaching Yang Baru Saja Dilaksanakan Oleh Pertanyaan Setelah Saya Coaching Saya Berharapnya Saya Bisa Lebih Mengalir Lagi Dalam Melakukan Coaching Kemudian Saya Bisa Menemukan Ide Ide Jari Si Coaching Semoga Kedepannya Kita Bisa Melakukan Coaching Ini Lebih Baik Lagi Sebekian Observasi Kita Hari Ini Semoga Bermanfaat Bagi Saya Dan Bapak Saya Tutup Ya Pak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sekian Terima Terima Terima